Intro Shalom Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Allah adalah penebus yang hidup Katakan Amin Saudara aku yang kekasih Ayub menolak untuk menyerah atas pergumulannya Dia mau bangkit dan menyerang ketakutannya itu Ia berkata kepada dirinya sendiri Ia berusaha untuk membangkitkan imannya dengan memperkatakan apa yang menjadi pengharapannya Di Ayub pasal 19 ayatnya yang ke 25 Demikian bunyinya Tetapi aku tahu Penebusku hidup Dan akhirnya ia akan bangkit Di atas debu Saudara aku yang kekasih Memang diperlukan usaha yang kuat Bagi Ayub untuk berkata Seperti ini Tetapi justru perkataan ini Membangkitkan semangat dirinya Untuk percaya dan berharap Kepada Tuhan Coba saudara bayangkan Keadaan Ayub saat itu Tidak ada hal-hal baik Di sekeliling hidupnya Pada saat itu Ayub duduk dalam kemiskinan Penyakit menimpa sekujur tubuhnya Penderitaan yang sangat berat Sedang dialami oleh Ayub Tidak ada seorang pun yang Memberinya kekuatan Atau berdoa untuknya Tetapi pada saat itulah Ia berseru dengan nyaring Tetapi aku tahu Penebusku hidup Sedara Ayub tahu bahwa Allah peduli Bahkan di dalam badai yang kuat Sekalipun dia yakin Allah masih sanggup mendengar Sebuah bisikan kecil Dari jeritan hatinya yang terdalam Ayub mendapatkan pengertian Bahwa Allah adalah Penebusnya yang hidup Seorang pribadi yang bersedia Dan sanggup memberikan pertolongan Di saat dia tidak berdaya Ayub sedang melihat Allah yang bukan hanya sanggup Melepaskan dirinya dari Jerat kemiskinan Sakit penyakit Kesepian dan kesedihan Tetapi juga Allah yang sanggup Menyelamatkan dirinya Dari kematian Yang kekal Saudara sahabat Galilea Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Di tengah-tengah penderitaannya Ayub melihat Pribadi Yesus Kristus Sang penebus Yang akan mati di salib Untuk menebus Dosa dunia Saudara Kita bisa mengusir ketakutan Dengan memperkatakan Firman Tuhan Yang dapat membangkitkan Iman kita Sebab itu Katakanlah apa yang Tuhan katakan Mengenai hidupmu Mengenai rumah tanggamu Mengenai kesehatanmu Masa depanmu Ekonomi Bahkan perkawinanmu Jangan katakan Apa yang Tuhan tidak katakan Alkitab berkata Apabila kita beribadah Kepada Tuhan Allah kita Maka dia akan Memberikan kita Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Kekuatan untuk Menaklukkan Sakit penyakit Kekuatan untuk Bertambah banyak Kekuatan untuk Menyelesaikan tugas Panggilan hidup kita Sampai Garis akhir Karena itu Saudara aku yang kekasih Jangan pernah meragukan Kuasa Tuhan Berlaku atas hidupmu Pandang kepada Allah Seperti Ayub Yang Memandang Allah Sebagai penebus Dalam hidupnya Sehingga Kita bisa Lepas Keluar Dari situasi Yang sulit Dan kita akan Berkemenangan Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Kami percaya Pada janjimu Bahwa Engkau adalah Penebus kami Yang hidup Yang tidak pernah Membiarkan Meninggalkan kami Berjalan sendiri Bergumul sendiri Tetapi Engkau turut Bekerja Dan Engkau Tidak akan Memberikan Pencobaan Melebih Dari kekuatan kami Dan Engkau Akan terus Menggendong kami Memegang kami Dengan tangan kananmu Yang membawa Kepada kebenangan Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih